Saya sama Sumanto, rekan penambang belerang, di dekat Gunung Sibanteng melakukan pencarian. Saat itu, saya melihat warna hijau di tengah kawah. Lalu melihat bokong, pantat, Andika itu di sana. Kondisinya terpelungkup ujar Ahmad kepada wartawan, Sabtu, tanggal 30 Mei tahun 2020. Ahmad berinisiatif untuk turun melalui tebing-tebing curap. Tanpa mempedulikan keselamatan dirinya, ia kemudian melepas baju dan langsung turun ke danau kawah. Aksi Ahmad tergolong berbahaya, mengingat kandungan asam kawah Ijen merupakan yang tertinggi di dunia. Namun ia nekat melakukan aksi tersebut karena korban merupakan rekan yang sudah 24 tahun bekerja bersama sebagai penambang belerang. Saya tidak mikir panjang langsung terjun. Karena posisi lebih dekat situ. Sebenarnya sudah dipingatkan untuk menunggu perahu karet dari SAR. Tapi saya ngomong ke petugas SAR saya mampu. Karena ini teman saya, imbunya, Ahmad kemudian berenang menuju jenazah Andika. Setelah dapat merayah jenazah temannya, ia kemudian mengikat jenazah itu ke tubuhnya. Namun ia tak bisa membawa jenazah Andika ke tempat asal dirinya turun. Ia harus berenang sejauh 150 meter ke tepian danau. Kalau kembali lagi ke gunung Sibanteng pasti tidak bisa dibawa jenazahnya. Karena tidak ada akses. Makanya langsung saya berenang ke tempat lokasi yang dekat dan bisa dievakuasi. Terangnya, dia mengaku terpukul dengan kematian rekannya tersebut. Ia baru mengetahui rekannya hilang dari teman-temannya. Kemudian dirinya bergabung dengan tim SAR untuk melakukan pencarian korban. Dia rekan saya selama 24 tahun. Saya ketua regu satu sementara dia lain regu. Kalau saya kerja tanggal 1 sampai 15 sedangkan dia tanggal 15 sampai akhir bulan. Semoga Husnul Khotimah tambahnya, berkat aksi heroik Ahmad, jenazah korban berhasil dievakuasi ke bibir danau dan selanjutnya dibawa ke rumah kerabatnya di desa Taman Sari, kecamatan Licin. Setelah dimandikan dan dikavani, jenazah langsung dibawa ke rumah duka di kecamatan Muncar untuk dikebumikan. Andika hilang di Danau Kawah Ijen setelah adanya gelombang air kawah pada Jumat 29.05. Koordinator posiaga SAR Banyuwangi Rizki Putra Buana mengatakan, jenazah korban ditemukan pagi tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari atas kawah dayang mantup, jenazah korban terlihat berada di tengah danau. Mereka langsung kontak kami dan kita bergerak melakukan evakuasi pungkasnya. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda?